Savana! Awam! Jadi Sobat Savana, di Tabby Cat Cafe ini ada 17 kucing dengan 3 jenis kucing. Di antaranya adalah... Kucing Persia Pignos adalah kucing jenis Persia yang paling banyak diminati. Ciri kucing ini memiliki tubuh yang gembul dan hidung yang pesek. Kategori untuk kucing domestik adalah kucing kecil yang tinggal di berbagai tempat tinggal manusia. Baik itu kucing jalanan atau kucing peliharaan. Kucing Bengal Ukuran kucing ini termasuk cukup besar Sobat. Untuk jantan dewasa ini bisa mencapai 10 kilogram. Kucing ini merupakan hasil perkawinan silang antara ras leopard dan American short hair. Yang selanjutnya anaknya dikawinkan lagi dengan induk kucing tersebut. Ini kucing apa? Kasian. Resku-an juga? Resku-an juga. Dari mana? Demu di pasar. Pasar sini. Kasian banget tapi. Baru ada seminggu di sini. Jadi teman-teman Sobat ya. Kalau dari tadi melihat kucing-kucing yang lucu. Bahkan kucing domestik yang hasil resku-an juga lucu-lucu. Salah satunya si Mulan. Kemudian si... Omi. Omi dan... Dora. Dora itu lucu-lucu banget. Itu prosesnya panjang. Awalnya dulu pun mereka bisa seperti ini. Ini dari jalanan. Nemunya di mana? Di pasar. Di pasar. Ini kasian tapi ini ada kelainan juga gak sakitnya? Iya. Jadi... Waktu itu Bu Nuni yang nemu dia di pasar. Jadi ibu tuh ngeliat dia aja. Ya kurus gak segini. Ini lumayan. Dia naik. Segini udah ya. Naik tiga on ini dia. Duh... Kasian ya liat kucing ini. Ini ditemukan sama Mba Nuni di pasar dalam keadaan yang menyedihkan. Kata dokter si kucing sakit infeksi pada bagian telinganya. Kita doakan yuk. Semoga leka sehat ya kucingnya. Terus sekarang udah baik? Terus? Udah alhamdulillah udah kering. Nih sampai di kupingnya pun, di belakangnya pun ada kayak... Ada apa ya... Kambang kakan gitu ya? Iya. Jadi kenapa dia tadi jalannya muter-muter? Soalnya infeksi telinganya atau otitisnya itu udah sampai ini... Apa namanya? Keseimbangannya. Iya. Kegendang telinganya. Jadi kan keseimbangan itu baik di human atau di hewan kan di telinganya. Iya betul-betul. Kalau ada problem ya pasti keseimbangannya terganggu. Akhirnya dia jalannya muter-muter. Tapi kok sekarang gimana? Ada perubahan dikit? Coba, 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 coba. Jalan, nak. Coba dijalanin dok, bisa nggak? Ini walking, walking. Walking, walking. Siapa namanya dia? Namanya market. Market. Can you walking? Market, walking. Please, walking. Tuh kan dia kayak... Tuh, ya, ya, ya. Iya, ya, ya. Udah bisa agak lurus nih. Halo. Iya kemarin itu ya muter aja kayak gangsing. Kasian. Akhirnya sekarang lagi diperbaiki fungsi bahannya dengan membersihkan... membersihkan si gendang telinganya juga. Pupingnya pokoknya. Jadi kita apa namanya ke ininya dulu sih. Dia kan waktu pas dicek dengan ikroskor ternyata ada parasitnya juga di telinganya Irma. Ada om otorik tes. Jadi kita bahas begitu dulu. Terus sama ini juga apa namanya. Dia juga kan waktu itu masih kurus, mau nutrisi. Kita kasih makan. Tapi ini udah lumayan dan ini pasti biasanya dari diambil kemudian sampai sehat dan lucu dan menggemasnya itu berapa lama biasanya? Tergantung ininya sih. Keparahannya. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Ini target berapa lama? Insya Allah sebulan. Oh iya? Udah, udah, apa namanya udah berisi lah. Kayak gitu. Wah. Itu pahalanya besar sekali guys. Dan cinta itu jangan dilihat dari rupiah yang kita keluarkan. Ini mengambil dari jalanan saja. Ini justru sumber keberkahan dari ini. Ih dokter banyak pahalanya dokter. Amin ya Allah. Ya ampun. Banyak juga kucing-kucing yang udah overpopulasi. Dimana-mana banyak ayamnya tidak terawat. Iya benar. Tidak kebagian makanan. Benar sekali. Mereka-mereka ketong sampah. Betul. Ditendang, disiram. Aduh. Makannya. Ini lucu banget. Market. 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 Market, market. 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 Market tuh. Ini lukanya tuh. Sini ada lukanya. Luki juga ada. Luki juga ada. Di belakang telinganya juga ada nih. Disini masih ada pindolannya. Karena dia sering garuk-garuk kan gatel. Iya, iya, iya. Penyakit-penyakit apa yang bisa terjadi dengan kucing? Kucing banyak sekali. Disini tetap-tetap yang tahu. Banyak banget. Penyakit kulit. Bisa ada jamuran. Ada alergi. Alerginya juga bisa karena pakan. Bisa karena lingkungan. Bisa karena parasit. Terus ada lagi penyakit. Kalau sering kan emang ini ya. Apa namanya? Kulit. Terus juga bisa penyakit parasit darah. Itu juga bisa. Terus juga penyakit ya kayak human. Kayak misalnya jantung. Ginjal. Ginjal yang bahaya ya katanya. Ginjal. Terus apa namanya? Kista ovarium juga ada. Infeksi kandungan juga ada. Oh iya. Kucing aku aja sampai diangkat rahimnya. Karena dia ada miom. Oh iya. Biometra. Iya. Akhirnya dia diangkat. Karena dia terlambat kawin. Oh miom. Salah satunya. Terus gue begitu enggak sehat juga. Terus matanya suka berbelek. Intinya sih kebersihan ya. Paling utama itu kebersihan ya. Jadi intinya sih vaksinnya rutin. Vaksin rutin, obat cacing rutin, dan sekutu rutin, ke dokter rutin. Itu insya Allah sehat walafia panjang umurnya. Amin. Gimana sobat? Cukup menarik kan tayangan hari ini? Pastikan besok nonton Savana lagi ya. Biar makin tambah bawasannya seputar binantang. Sampai ketemu besok ya. Jam 11 pagi, Senin sampai Jumat. Hanya di TransTV. Savana Awas. Sub indo by broth3rmax